Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa 13 tahun peristiwa tsunami Aceh berlalu. Sejumlah persiapan jelang peringatan tsunami yang melanda Aceh 13 tahun yang lalu terus dipersiapkan oleh pemerintah provinsi Aceh. Kita akan bergabung bersama kami Ahmad Muhammad Salim langsung dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh untuk mengetahui persiapan peringatan 13 tahun tsunami Aceh. Selamat siang. Salim, ada persiapan apa jelang peringatan di sana? Ya, Fandi dan juga pemirsa kota Banda Aceh khususnya dan provinsi Aceh selalu keseluruhan menganggap bulan Desember ini menjadi sebuah peringatan yang sangat monumental bagi mereka. Dimana pada tanggal 26 Desember 2004 sebuah bencana yang cukup besar melanda provinsi Aceh khususnya kota Banda Aceh dan sekitarnya. Tercatat korban jiwa lebih dari 126 ribu dan sekitar 93 ribu warga lainnya hilang dalam kejadian gempa 9,1 skala Richter dan disertai tsunami yang meluluh lantakan seluruh kota Banda Aceh. Dan di tempat saya berdiri saat ini, Masjid Baitur Rahman adalah salah satu tempat dimana para warga mengungsi atau berevakuasi dari kejadian tsunami pada tahun 2004 lalu. Dan saat ini tahun 2017, 13 tahun setelah peringatan tsunami tersebut, kota Banda Aceh dan juga musim tsunami Aceh juga melakukan beberapa persiapan dan juga beberapa acara untuk memperingati 13 tahun terjadinya bencana yang cukup luar biasa di wilayah ujung Sumatera ini. Musim tsunami Aceh menggelar pameran temporari atau pameran temporer terkait dengan fakta-fakta tsunami Aceh dimana terdapat koleksi-koleksi baru seperti Al-Quran yang terkubur lumpur waktu tsunami dan juga ada survivor tsunami seperti Martinus yang menggunakan jersey Portugal dan juga Delisa yang mengalami kaki, salah satu kakinya diamputasi dalam kejadian tsunami yang cukup dasar saat itu. Dan masyarakat juga bisa merasakan musim tsunami Aceh dalam malam hari yang dibuka mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat dimana Anda akan bisa menelusuri lorong-lorong tsunami yang didesain dengan sangat begitu ciaming dengan memberikan kesan bahwasannya Anda bisa merasakan atmosfer tsunami pada saat tanggal 26 Desember 2004 yang lalu. Dan nantinya peringatan 13 tahun tsunami akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 26 Desember 2017 yang terpusat di Masjid Al-Ikhlas, Kecamatan Lempuk, Aceh Besar, Provinsi Aceh dimana nantinya akan datang pejabat dan juga masyarakat lainnya yang berkumpul, berdoa dan juga melakukan edukasi tentang bagaimana bencana gempa dan juga tsunami. Selain itu juga pihak dari BMKG dan juga Kementerian SDM juga akan melakukan pembunyian sirene yang terdapat di 6 titik yang ada di Provinsi Aceh dimana sirene itu akan dibunyikan pada tanggal 26 Desember 2017 pukul 10 waktu Indonesia Barat selama 6 menit menandakan Provinsi Aceh siap menghadapi bencana dan juga alat-alat tersebut berfungsi dengan baik. Dan kita ke akhirnya selanjutnya yaitu liburan panjang yang ada di Provinsi Aceh Salah satu ikon yaitu Masjid Baitur Rahman yang dibangun tahun 1612 ini adalah masjid yang cukup membanggakan bagi warga Aceh dan juga warga sekitar dimana setiap harinya banyak warga yang datang tidak hanya melihat dan juga mereka beribadah di Masjid Kebanggaan Masyarakat Aceh ini dimana masjid ini memiliki 7 kubah dan 5 menara dan saat ini juga memiliki sekitar 13 payung yang jika dilihat sekilas menyerupai kota Madinah yang ada di Arab Saudi sehingga atmosfer Serambi Mekah sangat terasa di kota Banda Aceh ini dan Anda bisa lihat di belakang saya banyak sekali warga yang berkerumun, berfoto dan juga mengagumi keindahan aksiteksur Masjid sekaligus melakukan wisata religi pada saat liburan panjang kali ini dari Banda Aceh, Ahmad Muhammad Salim melaporkan kembali ke Anda ke studio ada banyak sekali rangkaian acara kita akan tunggu bagaimana jalannya peringatan 13 tahun tsunami di Banda Aceh tanggal 26 nanti terima kasih Ahmad Muhammad Salim yang melaporkan langsung dari Masjid Baitur Rahman Aceh